oke assalamualaikum what's up balik lagi channel puffsheel jadi di video kali ini kita akan test drive si Veloce 1.5 ini seperti apa sensasi riding si sepeda listrik tipe ini dan kalau video sebelumnya itu saya sudah di view tipis-tipis bagi yang belum nonton bisa di cek dulu video sebelumnya soh mari kita test drive dan by the way saya test drive nya karena ini modenya itu itu boncengan gitu ya ada dua jok di sana jadi saya featuring dia karena memang punya dia sih saya hai dulu dong oke kita langsung let's go oke and by the way baterainya itu kurang satu jadi ada dua strip hijau dan merah mudah-mudahan yang masih cukup lah oke kita let's go dan ini ada di speed yang kedua ready oke assalamualaikum go oke soh pagi jadi sensasi pertama pas kita genjok si gas nya si Veloce ini memang ngegigit banget gitu hentakannya itu keresa banget gas nya dan memang ini salah satu tipikal halnya sebagai listrik sih yaps, enak banget ini suara klakson aja jadi suara klaksonan sepeda listrik itu seperti itu dan yang seperti ini lah halus banget khas sepeda listrik juga halus banget cuman kalau ada suara ketek-ketek itu artinya bagian keranjang yang ada di depan itu dia tutup pas untuk buka tutupnya itu kurang kencang loh jadi wajar ya jadi saya test drive di jalan pedesaan jalan biasa yang memang konstruksi asfalt nya itu kita harus pilih pilih dan ini tanjakan ya oke untuk poncengan sih oke masih kerasa tenaganya btw saya beratnya itu kurang lebih di 70 kg dan desy lah itu di 20 kg so far so good nah ini jalannya ruksak harus pelan-pelan emang oke so far so good masih enak di jalan yang ruksak juga karena ada suspensi bagian depan iya dan shock atau suspensi bagian belakang juga lumayan lah nah dan ini suara khas sepeda listrik seperti ini yang ini pakai speed 2 yang kecepatan maksimalnya itu ada di iya 35 ya 35 lama lah itu 36 tuh iya mantep ini tepatan maksimal super sepeda, enak dan untuk posisi kaki kita ini posisi kaki kita juga enak karena dia di bagian bagian bawah itu ada footstep yang bisa di adjust dah halus enak untuk jognya nah ini untuk jog pengembudinya empuk banget kalau di gila gimana? empuk gak? jok empuk gak? empuk ya untuk di belakang juga sama empuk iya kata di gila katanya empuk untuk si jog enak so iya di speed 2 juga ini sudah lumayan oke sih sebetulnya oke jangan lupa di like comment dan subscribe ID jok teman nih jok web ada bus ada bus full speed, full speed nya di speed 2 itu 3536 kita tambah ke speed ke 3 nah ini di speed ke 3 jadi full speed nya tentok segini teman-teman ya seperti itu full speed lumayan lah, kalau untuk warawiri tipis-tipis lumayan ya deh, enak gak deh, enak gak? oke ya ini di jembatan desa tidinggung oke kita putar balik dulu, kita cari minum deh kita jajahan dulu cuma ini untuk remnya lumayan dalam dan remnya masih model tromol harusnya sih sudah cakram ya sepeda juga bisa cakram, malah enakan rem sepeda saya sih kalau ini remnya masih tromol tapi so far so good loh, so far so good karena memang untuk kecepatannya sendiri dia dibatasi 40 km per jam yuhuuu yuhuuu wah enak banget oke kita cari minum dulu jendoring regi lah tentunya ya 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 kita cari minum dulu ya 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 kita cari minum maret cari minum dulu teman-teman jangan lupa di punci dulu minum dulu dan baik-baik untuk konsol boxnya dia cuman cukup ukuran segini ya toh kalau aku yang oke kita lanjut setelah beli minum di indomaret kita lanjut pegangan oh kayaknya ada yang mau jaroh nih ya jaroh oke jadi suara senha sepeda listrik emang kayak gitu ya walaupun sebetulnya agak ngeganggu sih kayak mobil mau parkir gitu ya cuman itu khasnya khasnya dan yang bikin anak-anak di daerah saya nangis tuh kalau udah denger kata kalau udah denger klakson seperti ini dan sen tadi nah mereka pada nangis pengen minta atau pengen beli sepeda listrik ke orang tuanya including my little daughter oke kita lanjut lagi nah jadi itu emang bagian keranjangnya ya itu berisik banget dan untuk di jalanan yang memang lebar seperti ini sih menurut saya itu memang enaknya pakai speed yang 3 jadi kecepatan maksimal di 40 km tapi kalau untuk di penesaan di ganggang itu di speed 2 udah cukup mungkin kalau sendiri itu lebih cepat lagi karena saya sekarang lagi boncengan dengan my little daughter jadi sepertinya kurang lebih cepat 6 7 6 7 7 8 7 9 9 10 10 Wah, ada juga tuh Yang lagi pakai, Rek Yuu, ayo Tadi ada yang lagi pakai sepeda listrik Lewat tuh tadi Yuuu, turunan Ya, untuk tanjakan tipis-tipis sih masih oke lah Oke, masih kuat juga Walaupun dalam keadaan boncengan So far so good Kita lanjut ke... Jangir ya, Dek Jangir Kita lanjut ke sini Let's go Emang di sini sih, kalau sepeda listrik gitu ya Jalan yang rata Yang rapi gak banyak bolong-bolong Baru kerasa nih sensasinya Cheers Tidak 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 hembusan angin terus keindahan alam khas pedesaan banget apalagi banyak petani yang lagi memanen untuk handlingnya ya oke ini untuk handlingnya lumayan enak juga ya dia tidak merat ya menurut saya pokoknya worth it untuk harga sepeda listrik kali ini kalau dulu waktu pertama pertama rilis gitu ya itu teman saya beli di angka 6-7 juta ya kalau sekarang di bawah 5 welcome to di sace angin oke mungkin sampai jembatan ini aja lah ya deh ya sampai sini aja ya kita putar balik lagi disini slow down sebetulnya ada kaca spion sih cuman belum saya pasang karena males juga lah jadi yuk nah kalau ini sebaliknya dia jalannya agak menurun jadi untuk speed di 40 kerasa banget kerasa ya lebih agak cepetan cuman greget aja gitu biasa di motor pas disini kecepatan dibatasi memang ini untuk santai menikmati pemandangan ya bukan untuk kebut-kebutan buat nanti pergi ngaji ke sekolah kalau udah besar dan mudah-mudahan sini awalnya oke kalau di sini Eğer ahhh top 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 turunan turunan tipis-tipis oke dan untuk indikator baterai ini informasi tambahan aja karena ini sepeda listrik ya memang dari pabriknya seperti ini jadi kalau misalkan jangan aneh kalau kalian beli itu indikator baterainya full terus pas digas dia kurang satu so far masih dibilang wajar dan itu memang seperti itu untuk sepeda listrik jadi nanti kalau misalkan tidak digas lagi dia bakalan kembali ke indikator normalnya tapi kalau digas dia bisa ngurang bisa tambah gitu seperti itu kurang lebih kita pulang yuk tidak stabil lah misalkan baterai handphone tidak stabil seperti itu kalau di sini kalau digas bisa kurang kalau tidak ya seperti itulah yuk wow wow iya terima kasih banyak yang sudah nonton video saya sampai habis jangan lupa di like, komen positif yang di bawah dan subscribe semoga ini bisa jadi referensi kalian yang memang lagi atau punya niatan untuk beli sepeda listrik exotic Veloce 1.5 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati